selamat menikmati para praktisi pelatihan serta pembelajaran SDM dimanapun Anda berada bertemu lagi dengan saya Muhammad Isman dan kali ini kita akan kembali membahas unit kompetensi pada SKKNI tahun 2020 untuk bidang pelatihan kerja judul unit kompetensinya adalah merancang konten e-learning dengan kode unit N.78SPS02.018.1 deskripsi unitnya adalah unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola konten pelatihan melalui platform e-learning sesuai kondisi dan kebutuhan organisasi jadi unit kompetensi ini nantinya akan berhubungan dengan unit kompetensi merancang platform e-learning sobat belajar training sekalian dan para praktisi pelatihan serta pembelajaran SDM apabila Anda merasa konten-konten saya tentang SKKNI ini bermanfaat silakan untuk dibagikan untuk digunakan juga dalam pelatihan Anda saya sengaja membuat konten-konten ini untuk memberikan sedikit penjelasan sedikit gambaran tentang bagaimana kompetensi-kompetensi pada SKKNI tahun 2020 ini dipraktekan di tempat kerja khususnya untuk profesi di bidang pelatihan baik mari kita lihat batasan variabelnya yang pertama unit kompetensi ini berlaku bagi pihak yang ditugaskan untuk mengembangkan konten pelatihan e-learning dalam lingkup organisasi demi meningkatkan efektivitas pembelajaran jadi ini ruang lingkupnya adalah untuk orang-orang atau pihak yang ditugaskan untuk mengembangkan konten e-learning bisa jadi seorang trainer, bisa jadi instruktur atau bisa juga secara khusus pihak yang diberi tugas untuk mengembangkan konten kemudian informasi mencakup namun tidak terbatas pada buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan program pelatihan jadi artinya disini sumber-sumbernya bisa luas ya tidak terbatas pada buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan program pelatihan selama sumber informasi tersebut bisa melengkapi terhadap konten e-learning yang dikembangkan yang berikutnya yang ketiga peraturan yang relevan dengan penyusunan modul atau materi pembelajaran dan masih berlaku ini pembelajaran masih berlaku mungkin ya ya jadi disini karena pembuatan konten ini juga menggunakan prinsip-prinsip ya penyusunan materi pembelajaran maka prinsip itu masih berlaku dan yang terakhir adalah konten pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada registrasi materi pembelajaran form evaluasi, sertifikasi, dan laporan jadi bentuk atau penggunaan e-learning ini cukup luas ya baik itu untuk pembuatan kontennya sumber-sumber informasi yang digunakan dan juga modifikasi-modifikasi konten serta platformnya ya jadi disini kita bisa menggunakan media-media menggunakan sumber-sumber yang tidak terbatas namun tentu saja harus ada relevansinya dengan konten tersebut baik kita lihat unit atau elemen kompetensinya ya elemen kompetensinya disini yang pertama menentukan ruang lingkup e-learning kemudian yang kedua menyusun konten e-learning dan yang ketiga mengevaluasi konten e-learning ya masing-masing dengan penjabaran kriteria unjuk kerjanya kita akan langsung saja melihat satu persatu elemen kompetensi dari unit kompetensi ini beserta kriteria unjuk kerjanya elemen kompetensi pertama yaitu menentukan ruang lingkup e-learning ya disini kriteria unjuk kerjanya Anda diminta untuk menetapkan tujuan dan fokus e-learning sesuai dengan kebutuhan organisasi jadi ketika kita akan menetapkan e-learning sebagai sebuah model pembelajaran di organisasi maka harus kita tetapkan tujuan serta fokus dari ruang lingkup e-learning tersebut ya disini misalkan ada beberapa pilihan tujuan e-learning ini kita tetapkan apakah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran misalnya dari segi waktu begitu ya dari segi waktu dari segi pekerjaan sehingga tidak harus meluangkan waktu secara khusus untuk belajar tetapi bisa dialaborasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh SDM kita ya jadi bisa bekerja sambil belajar begitu dan apakah juga kemudian tujuannya untuk menunjang pelatihan utama jadi ada konten e-learning atau ada program e-learning yang dibuat memang untuk mensupport terhadap program pelatihan ya bukan menggantikan tetapi mendukung misalnya untuk aspek-aspek yang sifatnya knowledge ya pengetahuan kemudian juga berupa studi kasus atau bahan-bahan pengayaan lainnya itu dibuat dalam bentuk e-learning sedangkan untuk praktek dan simulasi latihan itu tetap menggunakan metode pelatihan klasikal seperti biasa ada yang seperti itu atau yang berikutnya tujuannya bisa kita tetapkan bisa kita pilih yaitu efisiensi sumber daya organisasi ya misalnya karena terkait dengan kondisi pandemi sekarang sehingga efisiensi sumber daya organisasi harus dilakukan baik itu dari segi keuangan, penggunaan fasilitas, penghematan daya misalkan dan sebagainya atau bisa juga e-learning ini memang bertujuan untuk memenuhi suatu standar akademik tertentu jadi kadang-kadang kalau misalnya kita akan mengirimkan seseorang untuk mengikuti sekolah atau kuliah begitu mungkin biayanya akan besar bagi perusahaan dan juga membutuhkan waktu khusus tetapi apabila difasilitasi lewat e-learning bentuknya biaya-biaya tersebut juga bisa ditekan dan tentu saja ini dengan berkoordinasi dengan institusi pendidikan terkait ada beberapa organisasi di Indonesia yang sudah menggunakan e-learning untuk memfasilitasi pegawai-pegawainya dalam rangka melanjutkan studi studi ke S1 ke S2 tapi dalam bentuk e-learning dan fokusnya apa sekarang? fokusnya apakah fokus di kompetensi teknis atau di kompetensi manajemen atau di kompetensi yang sifatnya soft dan juga value jadi ruang lingkupnya ini kita tentukan, kita batasi supaya nanti kita tetap bisa mempertimbangkan mana yang lebih efektif untuk dibawakan dengan model e-learning kemudian untuk 1.2 kebutuhan dan karakteristik target peserta pembelajaran ditetapkan untuk ruang lingkup e-learning jadi e-learning ini diperuntukkan utamanya untuk siapa? misalkan pilihannya adalah untuk para millennials karena millennials ini misalnya pertimbangannya memiliki sebuah kebiasaan belajar yang berbeda dengan senior-seniornya atau misalkan untuk jabatan-jabatan tertentu yang tidak terlalu membutuhkan skill teknis pilihan pembelajarannya bukan pelatihan tetapi bisa juga e-learning atau misalkan peserta dengan syarat dan kualifikasi tertentu berikutnya bentuk urutan dan aktivitas e-learning ditetapkan sesuai dengan tujuan dan fokus pembelajaran serta kebutuhan dari target peserta bentuknya kita tentukan apakah mau bentuknya e-course atau yang disebut diploma program biasanya ya jadi e-course ini biasanya bentuknya seperti kursus begitu cukup panjang semua aspek dibahas di sana bukan hanya yang sesuai dengan kebutuhan kompetensinya saja tetapi ada knowledge-nya, pemahamannya, proses berpikirnya kemudian sikap dan sebagainya semuanya dibahas ya diperhatikan di dalam e-course tersebut atau yang bentuknya certificate program ya biasa disebut dengan e-training nah kalau e-training ini dia berdasarkan gap kompetensi saja jadi bagian mana yang harus dilatih begitu atau ditambah kompetensinya dengan menggunakan bentuk e-learning yang formatnya e-training atau misalkan ada bentuk-bentuk lain yang kita benchmark ke tempat-tempat lain ke perusahaan-perusahaan lain kita menemukan bentuk tersebut dan akan diadopsi di perusahaan kita kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan dari 1.3 ini adalah urutan aktivitasnya ya urutan aktivitas dari program e-learning biasanya dimulai dari sejak peserta e-learning itu melakukan registrasi kemudian masuk ke dalam satu halaman pembelajaran ya satu page begitu lalu di sana bisa diperkenalkan ada fase introduksi setelah itu ada beberapa modul pembelajaran ya beberapa modul pembelajaran dimana masing-masing modul itu terdiri dari materi-materi atau pokok bahasan misalnya materi tertentu di provide dengan menggunakan video ada juga bahan bacaan lalu ada juga latihan-latihan atau tugas yang harus dilakukan oleh para peserta ada juga quiz ya dalam satu modul itu nanti di modul yang lainnya berbeda tapi dengan format dengan urutan yang kurang lebih sama ada video, ada bahan bacaan kemudian ada tugas dan latihan ataupun juga ada quiz lalu setelah peserta itu menyelesaikan keseluruhannya maka ada ujian ya ada penilaian final struktur modulnya atau struktur e-learning bisa kita lihat ya ini gambarnya kurang lebih seperti ini ini saya ambil dari sumbernya dari e-learningindustry.com how to structure your course jadi ini e-course ya yang pertama nomor satu welcome and instruction jadi disini urutan aktivitasnya adalah menyambut para peserta welcoming begitu kemudian memberikan instruksi ya instruksi apa yang harus dilakukan oleh para peserta di halaman pembelajaran tersebut lalu nomor duanya menjelaskan kepada para peserta entah itu menggunakan video atau menggunakan slide begitu tentang objektif atau sasaran-sasaran pembelajaran yang harus dicapai oleh para peserta baru setelah itu masuk ke sectionnya atau bagian-bagian modul pembelajaran yang nantinya masing-masing section itu akan dipecah lagi dengan berbagai macam pokok bahasan dengan berbagai macam materi dan media pembelajaran yang digunakan lalu setelah keseluruhan section atau modul itu selesai akan lanjut ke bagian keempat yaitu assessment dan kesimpulan ya summary dan setelah itu ada juga di dalam halaman e-learning itu di dalam platform e-learning itu additional resource ya bahan-bahan penunjang ya media-media penunjang ya berikut ini adalah contoh dari sebuah situs e-learning ya disini Coursera situs pembelajaran ya Coursera disini saya memberikan contoh tentang successful negotiation essential strategies and skills ya ini contoh e-course disini bisa kita lihat ya contohnya ada kurang lebih total ada 7 minggu disini dan masing-masing minggu itu ada modulnya ya minggu 1 modulnya itu adalah welcome to successful negotiation ada video durasinya 24 menit dan bacaan 1 jam 10 menit lalu kemudian minggu kedua modulnya adalah prepare plan your negotiation prepare plan your negotiation strategy disini ada pokok bahasan berupa video kemudian ada bahan bacaan dan kemudian juga diberikan praktik ya disini terus sampai dengan minggu ketiga minggu keempat modul yang berbeda minggu kelima minggu keenam practice your negotiation skills kemudian minggu ketujuh adalah final examination ya jadi disini ada 7 minggu kurang lebih sekitar 2 bulan ya 2 bulan kurang ya 2 bulan kurang untuk menyelesaikan program e-course ini ya jadi ini urutan atau susunan dari aktivitas pembelajaran yang nantinya akan dimasukkan ke dalam platform e-learning ya tentu saja media-medianya sudah kita siapkan dan sudah ditentukan dari awal ya strukturnya akan seperti apa urutan-urutan aktivitasnya bagaimana urutan yang secara umum itu adalah biasanya berupa paparan penjelasan lalu kemudian ada kasus begitu lalu berikutnya bisa disertai dengan latihan bila memungkinkan setelah itu ada kuis ya dan setelah beberapa modul nanti di ujung itu ada assessment biasanya urutan yang paling umum memang seperti itu ya sekarang kita akan masuk ke elemen kompetensi yang kedua yaitu menyusun konten e-learning disini kriteria unjuk kerjaannya informasi yang berkaitan dengan program pelatihan diseleksi sesuai dengan tujuan program pelatihan dan platform yang ada jadi dari materi-materi pelatihan yang dimiliki oleh organisasi atau program pelatihan yang dimiliki oleh organisasi yang lengkap itu kan tadi tidak semuanya ya dijadikan konten e-learning maka kita pilih sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup e-learningnya tersebut lalu kemudian yang 2.2 disini pengetahuan dan pengalaman mengenai teori pembelajaran dan penyusunan modul pelatihan diterapkan untuk menghasilkan konten yang berkualitas jadi disini anda diharapkan punya kemampuan untuk ya atau tentang ya tentang micro learning misalnya ya kemudian modul development ya cara mengembangkan modul kemudian test development cara mengembangkan instrumen test atau soal-soal test misalnya lalu kemudian pengetahuan juga seputar media pembelajaran ya entah itu media video, media berupa slide, berupa flipbook, buku kerja dan sebagainya kemudian 2.3 dukungan teknis dalam proses pembuatan konten diidentifikasi sesuai dengan keahliannya ya jadi ini disini sesuai dengan kontennya itu akan dibuat seperti apa ya ada beberapa software yang bisa digunakan untuk membantu pembuatan konten tersebut diantaranya ada iSpring kemudian Articulate Storyline kalau kontennya berupa video full itu ada Doodle Video berupa Doodle Video itu seperti video explainer kalau berupa PDF yang interaktif biasanya menggunakan flipbook ya kita biasa untuk membuatnya dengan flipbook maker ya cuma sekali lagi software-software ini sesuai nanti harus disesuaikan dengan konten ya harus disesuaikan dengan konten dan aktivitas e-learningnya apa ya ini software ini untuk membuat konten e-learningnya dan yang berikutnya adalah 2.4 persyaratan dan etika jadi tolong diperhatikan dalam pembuatan konten e-learning ini karena ini pasti akan terkait dengan dunia digital ya dengan dunia maya perhatikan permasalahan copyright issue ya jadi hal-hal yang sifatnya sensitif ya dengan terkait dengan copyright itu mohon diperhatikan misalnya seperti penggunaan gambar kadang-kadang kita selalu bukan selalu kadang-kadang kita mengambil gambar di Google copy, paste gitu ya di bahan yang kita punya tanpa permisi gitu padahal disitu sudah diberi penjelasan ya di Google-nya itu sudah diberi penjelasan ini mengandung unsur hak cipta beberapa gambar ada situsnya ya yang menyediakan gambar secara free dan itu tidak mengandung copyright issue ya artinya boleh dipergunakan secara bebas jadi lebih baik kita menggunakan gambar atau video-video pendek yang berasal dari situs-situs seperti itu kemudian juga permasalahan daftar pustaka ya ini sama treatmentnya seperti di modul pembelajaran seperti di materi-materi yang kita susun begitu di ujungnya itu kita harus mencantumkan daftar pustaka dan kemudian di setiap bagian jangan lupa misalkan kita mengambil satu bagian dari buku tertentu kita tuliskan sumbernya dari mana begitu kalau ngambilnya dari jurnal ilmiah atau dari karya ilmiah seseorang ya kita bisa apa namanya mencantumkan footnote juga ya dan ketentuan-ketentuannya lainnya yang berkaitan dengan persyaratan serta etika legal ya legal tentang konten e-learning ya karena ini nanti bisa jadi walaupun penggunaannya untuk internal dalam organisasi tapi ya bisa jadi kita tidak pernah tahu ya perilaku orang di dunia maya seperti apa bisa jadi nanti konten tersebut tersebar begitu ya atau ada bagian dari konten tersebut tersebar dan ya karena permasalahan copyright kemudian permasalahan footnote sumber dan sebagainya ini akhirnya itu jadi bermasalah kepada organisasi kita ya jangan sampai hal seperti itu terjadi oleh karena itu mohon diperhatikan oke ini untuk poin dua elemen kompetensi menyusun konten e-learning dan mari kita lihat yang berikutnya masih poin dua ya jadwal pembuatan konten dikoordinasikan dengan semua pihak terkait ya ini proyeknya ya seperti biasa kalau kita mau membuat atau merancang itu pasti kita buat basicnya dulu ya fitur basic, design basic begitu yang nantinya itu berdasarkan desain atau fitur basic itulah nanti kita akan melakukan pengembangan ini biasa kita sebut prototype ya yang setengah jadi begitu ya lalu kemudian kita bikin, kita kembangkan setelah direvisi kita kembangkan menjadi desain beta tahap duanya ya biasa disebut dengan desain beta ini desain yang sebenarnya sudah siap pakai tapi masih memerlukan perbaikan masih memerlukan perbaikan-perbaikan baru setelah itu yang finalnya ya final design itu biasa disebut dengan gold design ini yang benar-benar sudah siap untuk di launch ya sudah siap untuk dipakai dan diharapkan tidak ada permasalahan yang sangat berarti begitu dalam proses penggunaannya nah kemudian 2.6 isu dan hambatan dalam proses pembuatan konten diselesaikan sesuai dengan prosedur di tempat kerja berdasarkan pengalaman saya pribadi begitu dalam menemani menjadi mitra untuk mengembangkan konten e-learning ini ada beberapa poin catatannya hambatan yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah masalah perbedaan persepsi ya maksud perbedaan persepsi itu begini dalam konteks training ya materi di deliver secara tatap muka langsung ya satu materi di deliver tatap muka langsung itu memerlukan durasi yang cukup panjang nah kemudian dalam konteks e-learning kadang-kadang materi itu durasinya jadi pendek padahal muatan materinya masih sama ya nah karena yang membuat atau yang menjadi apa namanya narasumber untuk pembuatan konten e-learning ini adalah pemateri ya pemateri yang biasa men-deliver materi tersebut di tatap muka langsung ya menjadi merasa kurang pas begitu dengan durasi konten e-learning yang sependek itu oleh karena itu biasanya biasanya ditambahkan materi-materi yang kadang-kadang kalau dipelajari sendiri oleh para peserta e-learning itu jadi memusingkan ya jadi malah jadi membingungkan bukannya jadi tambah paham nah ini perbedaan persepsi ini yang harus diantisipasi begitu ya biasanya kan kita membuat konten e-learning itu juga mentransform gitu ya mentransform dari konten apa tatap muka kemudian ditransfer ke konten e-learning nah ketika proses transfernya itu kerap terjadi perbedaan persepsi ya sehingga dirasa kurang dengan durasi ini padahal muatannya sudah cukup begitu ya ini hanya karena masalah ini aja sudut pandang sudut pandangnya diambil dari sudut pandang orang yang menjelaskan bukan dari sudut pandang orang yang menyimak dan belajar begitu ya jadi kuncinya itu ya menggunakan sudut pandang orang yang menyimak pembelajaran atau mengikuti pembelajaran e-learning tersebut kemudian permasalahan kedua adalah review dan revisi yang tidak sesuai jadwal jadi kita kan ada tahapannya ya ada tiga tahapan desain tuh yang pertama prototype design beta sampai dengan ke gold design nah katakanlah kita akan mengembangkan dari prototype menjadi desain beta itu kadang-kadang tidak ketemu tuh waktu yang pas untuk benar-benar bisa fokus gitu ya fokus memberi review memberikan revisi begitu kadang-kadang masukan-masukan juga asal saja nah ini nanti yang jadi pusing itu pihak yang merancangnya ya desainer kontennya nanti yang jadi pusing pernah satu pengalaman saya satu waktu begitu si konten ini awalnya sudah dibuat begitu sudah menjadi sebuah desain beta dan ternyata setelah itu malah diminta diubah ulang gitu bahkan medianya diganti gitu ya dari format video pembelajaran menjadi screencast nah ini kan sebenarnya menjadi pekerjaan bukan pekerjaan tambahan lagi malah ini menjadi pekerjaan baru begitu ya pekerjaan yang sia-sia akhirnya apa yang sudah kita lakukan nah hal seperti ini juga diusahakan bisa diantisipasi jadi disepakati dari awal formatnya akan seperti apa plus minusnya dari masing-masing format itu bagaimana serta komitmen ya komitmen untuk terus melakukan review dan revisi jadi untuk terus mengawal konten e-learning ini sampai dengan menjadi sebuah desain yang benar-benar jadi itu harus disepakati dari awal kemudian nah ini juga ya yang tadi sudah saya sebutkan ya masalah penggantian media kadang-kadang di kacamatanya user begitu e-learning itu media e-learning itu tampak mudah gitu tampak simple gitu ya padahal dari kacamatanya desainer itu memerlukan effort yang cukup luar biasa dalam mengembangkannya ya jadi kadang kita sudah menetapkan mau pakai media ya seperti tadi misalkan video begitu lalu kemudian diganti udahlah diganti supaya lebih murah pakai screencast saja nah itu kan bukannya lebih murah sebetulnya ya biaya videonya tetap di apa namanya dihitung sebagai biaya produksi begitu ya yang screencastnya ya memang murah tapi yang video yang tadi kan tetap dihitung sebagai biaya produksi ya sebetulnya kedua belah pihak jadi rugi gitu ya yang satu investasi apa uangnya dananya terpakai sia-sia begitu tidak tidak jadi maksimal kemudian untuk yang ngedesain juga kan jadi kerja dua kali begitu nah hal-hal seperti ini perlu diantisipasi dari sejak awal oleh karena itu komitmen tim yang akan terlibat di dalam pengembangan konten e-learning ini perlu benar-benar berkomitmen ya secara tegas begitu dan sisanya adalah ya permasalahan teknis ya seperti hardware, software, dan sebagainya lalu yang berikutnya adalah dokumentasi ya dokumentasi proses pembuatan konten dilakukan sesuai dengan prosedur di tempat kerja jadi biasanya ini kita kan ada tiga ya tiga tahapan desain masing-masing proyek desain itu kita dokumentasikan ya jadi file-nya apa saja perubahan apa yang terjadi berapa kali revisi itu semua ada di folder desain yang misalkan prototype begitu ya ini tahap pengembangan awal berupa prototype nah semua materi semua revisi semua media yang digunakan di sana itu dimasukkan gitu ya ke dalam folder tersebut demikian juga dengan semua revisi media dan materi-materi pada saat terjadi tahap pengembangan desain beta itu semua dimasukkan dalam satu folder demikian juga pada saat sudah jadi gold design dan ada satu resume begitu ya semacam perjalanan begitu ya perjalanan dari prototype sampai dengan gold design itu ada semacam resumenya bagaimana terjadinya begitu secara ringkas mulai dari prototype sampai menjadi gold designnya ada jurnalnya ya gak harus setiap hari begitu ya tapi di momen-momen tertentu atau di titik-titik tertentu yang memang dirasa perlu begitu misalkan ada masalah ketemu masalah apa solusinya apa nah itu terjadi di momen apa pembuatan atau pengembangan desain beta misalnya nah hal-hal seperti itu dicatat gitu ya sekali lagi ini penting kalau dalam pembuatan pembuatan konten pembuatan platform gitu hal-hal yang berkaitan dengan perancangan apa namanya sistem ya sistem yang berkaitan dengan digitalisasi IT begitu ini sangat penting pendokumentasian seperti ini karena jika ada kesalahan kita bisa tracking ya ketika nanti misalnya kita memerlukan pola untuk pengembangan yang jauh lebih besar kita bisa tracking pola awalnya gitu jadi ketahuan ya dan nah jangan lupa setiap tahap revisi yang diajukan dan diterima juga diberi kode jadi misalkan e-learning 1.1 e-learning 1.2 e-learning 1.3 misalnya satu itu adalah prototype nanti ketika sudah jadi desain beta e-learning 2.1 e-learning 2.2 itu adalah revisi di tahapan beta ya oke kita lanjut ke elemen kompetensi yang ketiga yang terakhir yaitu mengevaluasi konten e-learning disini kriteria unjuk kerjanya konten e-learning diperiksa agar sesuai dengan tujuan dan fokus pembelajaran ya ini dibandingkan berarti ya sudah sesuai enggak konten e-learning tersebut dengan tujuan dan fokus pembelajaran yang sudah kita tetapkan tadi di awal kemudian kita rencanakan uji coba konten e-learning ya kita jadwalkan uji cobanya di uji coba di internal dulu ya bisa lalu diujikan kepada publik ya kepada user-user yang akan menggunakan e-learning tersebut untuk lebih jelasnya penjelasan video apa penjelasan tentang elemen kompetensi ini ini bisa menyimak video merancang platform e-learning ya karena di bagian pengujian ini kurang lebih prosesnya sama ya baik itu saja yang bisa saya share kepada Anda tentang merancang konten e-learning sekali lagi jika video ini bermanfaat jika video ini ada gunanya untuk Anda silahkan digunakan baik itu untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk Anda gunakan di dalam pelatihan nah jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh silahkan lewat kolom komentar insya Allah saya akan balas atau saya akan bahas pertanyaan tersebut terima kasih sekali lagi atas perhatiannya saya Muhammad Isman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum